Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali bersama saya Saya Fuddin Tahir dalam program atau dalam channel Sinau Kapal Lengkap Sinau Kapal Lengkap atau belajar tentang kapal yang secara komprehensif secara mendalam diupayakan dengan sekuat tenaga dengan secara mendalam belajar berarti ingin tahu curious saya sendiri juga curious tentang perkapalan tentang bisnis perkapalan bisnis pelayaran bisnis pendukung perkapalan dan pelayaran termasuk bisnis-bisnis kemaritiman bahkan regulasi dan kebijakan maritim belajar kapal memang harus diawali dari sesuatu yang paling dasar ya seperti misalnya contohnya di aturan 10 mandatory instrument amandemen yaitu solas ya solas yang terbaru sekarang ini adalah edisi 2018 dimana sudah mencantumkan amandemen amandemen perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan situasi zaman teknologi komponen kapal teknologi perkapalan dan isu-isu yang terbaru kawan-kawan semua di dalam dunia perkapalan pasti ada masa-masa kedaruratan kondisi kapal dalam kondisi darurat misalnya kondisi kebakaran sehingga kapal harus ditinggalkan oleh penumpang dan ABK-nya kondisi kapal bocor yang tidak bisa di dikendalikan sama sekali dan harus ditinggalkan meninggalkan kapal disebut dengan evakuasi evakuasi sebelum dilakukan evakuasi tentunya ada namanya tempat berkumpul tempat berkumpul di kapal itu harus ditentukan dengan sebaik-baiknya dirancang dengan baik tidak boleh asal-asalan kita menentukan tempat berkumpul di kapal tempat berkumpul di kapal dikenal dengan istilah muster station tempat berkumpul embarkasi untuk diturunkan lewat skoci embarkasi untuk diturunkan lewat life raft dan embarkasi diturunkan lewat rescue boot nah tempat berkumpul ini disebut muster station lalu bagaimana muster station yang benar jangan-jangan muster station yang selama ini ditempatkan di kapal kita muster station tidak memenuhi kepentuan solas katakan yang paling tepat adalah setiap orang mempunyai hak di dalam muster station itu adalah 0,35 meter persegi per orang jadi kalau orangnya 100 ya pasti harus ada luasan sekitar 35 meter persegi seperti rumah tipe 35 ya situ arealnya harus ada kalau itu tidak ada nah itu melanggar ketentuan solas yang paling dasar daripada solas auditor harus bisa melihat apakah muster stationnya sudah tepat desainer juga demikian kita mendesain kapal harus ada muster station dan muster station disesuaikan disesuaikan dengan jumlah penumpang ya jumlah ABK di dalam perbaikan-perbaikan pihak galangan juga harus bisa menyarankan kepada pihak pemilik kapal untuk menyediakan muster station atau tempat berkumpul nah kali ini saya akan berbagi secara singkat bagaimana sih sebenarnya muster station tersebut kawan-kawan semua bahwa tempat meluncurkan live raft eh tempat meluncurkan skoji skoji itu life boot atau survival craft ya bahasa kerennya survival craft atau rescue boot dimana perahu penyelaman ini biasanya mempunyai mesin ya baik life boot survival craft maupun rescue boot harus ditempatkan berdekatan dengan muster station ini sangat penting bagi designer bagi galangan bagi surveyor maupun bagi auditor jangan menempatkan skoji disini disini tempatnya di tempat lain adalah tempat untuk muster station this is not really good comply with solas so penempatan skoji kapal dan penumpang pasti membutuhkan peluncur jadi ada posisi space untuk peluncur taruh kata dewi-dewi dewi-dewi itu juga mempunyai space jadi muster station itu di luar lokasi dewi-dewi jadi masih ada space lagi untuk dewi-dewi bahasa inggrisnya david david ditambah muster station disitulah letak survival craft atau rescue boot jadi sekarang sudah mulai paham kita bahwa penempatan muster station pasti berdekat dengan alat peluncur berdekatan pula dengan survival craft atau apa namanya rescue boot kawan-kawan semua skoji harus ditempatkan sedekat mungkin dengan ruang akomodasi ini bangunan atas pasti skojinya berdekatan berdekatan dengan ruang akomodasi jangan menempatkan skoji berjawan kalau menempatkan skoji berjawan artinya evakuasi dari ruang akomodasi ke tempat itu harus membutuhkan rute evakuasi designer kapal harus memikirkan hal itu ini penting ini penting sekali saya sampaikan karena kadang-kadang kami melihat kapal dimodifikasi akhirnya posisi muster stationnya berjauhan dengan ruang akomodasi kalau bisa muster station itu berdekatan dengan ruang akomodasi ruang akomodasi muster station dan skoji itu paling efektif begitu keluar pintu langsung muster station langsung peluncur langsung skoji jadi harus didekatkan dengan ruang akomodasi kapal atau ruang public area mass room atau restoran atau hospital ya berdekatan kalau bisa berdekatan dengan muster station ini poin ini poin nomor dua sangat penting dan itu bila tidak diperhatikan biasanya akan terjadi accident orang berebut turun akhirnya pada lompat ke laut lompat 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 menyelamatkan orang di laut dengan tidak disertai kecakapan orang tersebut maka berbahaya bagi orang tersebut keterampilan orang tersebut apalagi tidak disiapkan pelampung ya pelampung kapal kawan-kawan semua tempat berkumpul itu harus disediakan dekat dengan lokasi naiknya ABK yang tadinya ABK naiknya lewat mana pasti turunnya juga lewat situ kalau bisa berdekatan untuk pula muster station ada disitu ini tips yang ketiga ini ini sangat penting kenapa demikian karena biasanya efektif itu jalurnya orang tidak dilewati oleh barang equipment dan sebagainya jadi itu untuk optimalisasi space kapal space kapal itu tidak seperti daratan yang sangat luas sangat-sangat kompleks sekali jadi harus benar-benar memanfaatkan space ibarat rumah tipenya tipe minimalis itu perlu digayang nah ada lagi yang penting untuk tempat berkumpul ini harus memiliki ruang geladak yang cukup ya ruang geladaknya itu yang cukup artinya ada space untuk berkumpul dan ada sisa untuk ruang geladak jadi tidak hanya sekedar menyiapkan 0,35 meter persegi per orang dikalikan jumlah orang tapi harus ada space di geladak tersebut space tertentu ya space tertentu misalnya untuk menaruh peralatan tandu tas atau alat-alat keselamatan yang lain yang perlu itu ada namanya buffer lokasi berkumpul adalah lokasi yang mudah diakses jangan menempatkan lokasi berkumpul atau muster sebut tempatnya terpencil tidak mudah diakses ini adalah salah desainnya desain salah gagal desain kapal yang gagal desain itu kapal yang muster station di tempat yang tidak bisa dijangkau tempat berkumpul atau embasasi harus cukup terang dalam posisi yang terang atau diterangi jadi ada luminasi cahaya yang cahaya tersebut bukan berasal dari cahaya listrik utama tapi harus cahaya dari listrik darurat karena keadaan darurat pasti menggunakan emergency light power msa electrical power ingat penerangan sangat penting menyediakan muster station tapi tidak ada penerangannya sama saja gagal desain begitu juga rute rute seperti yang sesi sebelumnya kita jelas dengan rute gangway misalnya koridor atau pintu keluar yang bisa memberikan akses kepada tempat berkumpul muster station maka lokasi tersebut harus dilakukan penerangan jadi tidak saja muster station tapi menuju ke muster station harus diberikan penerangan penerangan tersebut harus didapat dari pasokan enersi listrik darurat ya enersi listrik darurat ingat enersi listrik darurat itu pasti itu adalah suatu kepastian rute evakuasi perkur harus ditunjukkan dengan simbol simbolnya IMO simbol ya rutenya lewat gangway lewat ini lewat ini harus pakai itu makanya kita sarankan sedekat mungkin dengan ruang akumudasi atau ruang pabrik supaya tidak terlalu banyak penerangan dan tidak terlalu banyak simbol itu maksud daripada kenapa harus dekat dengan muster station kamu kok akumudasi dengan peluncur maupun dengan rescue goodnya sendiri dewi-dewi yang dijatuhkan bebas ya dewi-dewi yang dijatuhkan bebas tadi itu yang diturunkan baik tipe gravitasi atau menggunakan dijatuhkan bebas atau menggunakan hidroliks maka ruangan penurun tadi dewi-dewi kan disebut peluncur itu harus ada space untuk bisa menempatkan tandu tandu ada dua tandu tiga tandu harus bisa ditempatkan di situ makanya space-nya harus ditambah peluncur itu ada space untuk menempatkan tandu bagaimana dengan tangga tangga itu harus bisa digunakan meskipun kapal mengalami trim sampai dengan 10 derajat itu harus bisa digunakan atau kapal mengalami healing sampai dengan 20 derajat maka tangga tersebut masih bisa dipergunakan bagaimana standarnya kita bisa pakai resolusi dari MSC kalau tidak salah 216 MSC resolusi IMU 216 pertemuan ke 82 coba dibuka itu adalah kinerja atau standar daripada tangga kapal tangga kapal tangga kapal harus disediakan di tempat-tempat penurunan kawan-kawan semua bahwa rescue boat yang diturunkan di air itu setidaknya mempunyai satu tangga life raft atau scotch diturunkan disitu setidaknya ada satu tangga setidaknya satu tangga di dalam embarkasi setiap sisi kapal setiap sisi kapal harus ada satu tangga makanya kalau kita ke kapal kok ada satu tangga sarana embarkasi lainnya memungkinkan penurunan ke air dengan cara yang dapat dikendalikan dengan life raft jadi disitu juga ada tempat lain yang bisa dikendalikan dengan life raft atau diluncurkan dewi-dewi yang diluncurkan sedemikian hingga dewi-dewi yang diluncur baik dengan bebas maupun dengan gravitasi atau dengan hidrolik maka disitu harus aman orang yang menggunakan tangga harus aman tidak boleh terpentur oleh skoji atau alat-alat penyelamat lainnya itulah sharing singkat dari saya semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fahman penghibah semoga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kalau ilmu ini dianggap tidak berguna maka anggaplah ini sesuatu yang berlalu namun bila ini perlu dikoreksi perlu kita diskusi ya disini ada diskripsi saya itu ada nomor bisa konsultasi langsung ya atau bisa baca di dalam solas versi 2018 yang saya terjemahkan sendiri bisa hubungi saya nanti saya kirim ke lokasi yang dibutuhkan demikian lebih kurangnya sekali lagi saya al-fakir memohon maaf yang sebesar-besar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih